Hai saya coba air sudah mengalir dengan normal ya ini adalah sebuah mesin cuci jenis satu tabung ya buka atas atau bukan atas atau top loading mereknya elektrolux untuk kerusakannya mesin cuci ini tidak bisa mengalir airnya air yang dari kran tidak bisa mengalir masuk ke tabung air ini saya coba ya jadi boleh dikatakan ini sangat kecil sekali jadi enggak normal makanya saya tak kasih judul air tidak mengalir ini kita coba lihat kemungkinan kerannya yang kotor tapi tadi saya tanyakan kepada pemiliknya bahwa dia sudah membersihkan untuk selenoid atau keran otomatisnya yang ini saya coba airnya ya saya lepas saya akan coba airnya bagus atau tidak jika airnya bagus sudah dipastikan bahwa airnya bagus ya jadi kemungkinan besar ini sudah pasti kran atau selenoidnya yang bermasalah nah ini saya sudah lepas ini sangat kotor sekali ya dan saya ini lihat ada dua lubang dan saya tanyakan kepada pemiliknya tadi bahwa pemiliknya telah melubanginya dengan obeng dengan harapan bahwa bisa lancar namun ini sebenarnya malah merusak nah ini saya sudah dapat yang gantinya ya ini yang baru saya akan pasang dan saya coba nyalakan ini yang lama ya sudah sangat kotor dan berlubang saringannya ini yang baru sudah saya pasang saya akan coba nyalakan apakah airnya mengalir atau tidak saya menggunakan program quick wash dimana ini cepat sekali ya play kemudian saya lihat ada suara ya di dalam nah air sudah mengalir ya dengan geras dan normal tidak seperti tadi ya betul sekali ini yang normal yang seperti ini ya jadi jelas kerannya ini sudah saya pasang saya akan berisi ya dan tutup nah ini sudah saya tutup saya coba pakai sepin juga sudah normal demikian ya semoga bermanfaat Terima kasih selamat menikmati